10 Tempat Tersibuk Di Dunia Pernah nggak kalian punya keinginan untuk berlibur dan menyaksikan kepadatan suatu tempat, baik itu jalan, tempat umum, atau tempat apa saja, karena saking penasarannya akan tempat-tempat yang penuh susah. Kalau pernah, mungkin tempat-tempat berikut bisa menjadi salah satu rekomendasi buat kalian. Tentu saja, keramaian yang kita lihat harus sebanding dong dengan apa yang ingin kita capai. Misalnya, ikut di keramaian Times Square New York sambil melihat-lihat gemerlapnya kota yang tidak pernah tidur di tengah lalu lalang orang-orang yang sibuk. Tapi ada juga tempat ramai yang penuh sesak yang seharusnya tidak kita jadikan desinasi wisata atau bahkan untuk sekedar memuaskan jiwa penasaran. Contohnya saja kereta api India ini. Sebaiknya, jika ingin melihat, cukup dari kejauhan saja ya. Ada beberapa tempat di dunia yang menjadi tempat tinggal dengan aktivitas supersibuk dan padat penduduknya. Kalian akan selalu melihat banyak orang berlalu lalang atau penuh pada jam atau waktu-waktu tertentu. Dan berikut ini, 10 tempat tersibuk di dunia menurut. Tahu nggak sih? 10. Saint Peter Square, Vatican, Italia Saint Peter Square atau lapangan Santo Petrus adalah tempat bagi berbagai toko brand-brand ternama, patung Petrus dan Paulus yang terkenal, dan Basilica Santo Petrus. Sekitar 4 juta umat Katolik diperkirakan mengunjungi kawasan ini di tahun 2016. Namun bukan hanya umat Katolik saja, pengunjung non-Katolik juga mengunjungi lokasi ini untuk melihat karya siniman Renaissance seperti Raphael, Bernini, dan Michael Angelo. 9. Times Square, New York Sudah bukan hal yang baru lagi jika Times Square di New York merupakan salah satu tempat yang selalu sibuk terlepas dari waktu, hari, atau tahun. Lebih dari 300 ribu orang memasuki pusat Times Square setiap hari menurut situs resmi Times Square. Ratusan ribu orang menghadiri pesta bola malam tahun baru setiap tahun, dan para pengunjung juga tertarik pada pertunjukan Broadway dan outlet designer sepanjang tahun. Namun bukan hanya turis yang membuat tempat ini semakin ramai, para penduduk sempat yang bekerja di tengah-tengah kota juga sering sekali melewati Times Square. 8. Oxford Street, London, Inggris Lebih dari 400 ulasan para wisatawan menggambarkan bahwa Oxford Street di London sebagai tempat yang sangat sibuk. Jalan ini merupakan tempat yang tepat untuk berbelanja, berbagai toko-toko bermerek terkenal ada di wilayah ini, dan tentu saja kebanyakan orang akan menyarankan untuk mengunjungi tempat ini jika kalian berada di London untuk pertama kalinya. Oxford Street sepenuhnya digunakan untuk pejalan kaki saja sejak tahun 2020, tanpa bus, taksi, atau lalu lintas kendaraan. 7. Opera House, Sydney, Australia Salah satu tempat paling ikonik di Australia adalah Sydney Opera House. Menurut laporan tahunan resmi Opera House, kemungkinan hal tersebutlah yang menarik 8,2 juta wisatawan setiap tahunnya. Pemerintah Australia melaporkan bahwa butuh 16 tahun untuk menyelesaikan tempat ini di tahun 1973 dan menjadi tuan rumah lebih dari 3.000 acara setiap tahun. 6. Stasiun Kereta Bawah Tanah, Tokyo Tokyo tidak hanya sibuk di atas tanah, tetapi hal yang sama juga terjadi di bawah tanahnya. Sistem kereta bawah tanah tersibuk di dunia dengan lebih dari 3,16 miliar penumpang setiap tahunnya berada di pusat kota Tokyo, Jepang ini. 5. Hartsfield Jackson Atlanta International Airport, Georgia, Amerika Serikat Hartsfield Jackson International Airport Hartsfield Jackson International Airport di Atlanta memiliki lebih dari 92 juta penumpang yang melewati terminalnya setiap tahun. 15 juta lebih banyak dari bandara internasional ibu kota Beijing yang menempati posisi kedua. Bandara tersebut menjadi penghubung dan pintu masuk ke Amerika Utara. Mayoritas penerbangan di sana adalah 2 jam dan 80% penduduk Amerika Serikat menggunakan bandara tersebut. Dalam satu hari, Bandara Atlanta bisa menampung 275.000 orang dengan rata-rata 2.700 kedatangan dan keberangkatan pesawat. 4. Museum de la Vrie, Paris, Perancis Beberapa karya seni paling terkenal dipajang di La Vrie di Paris, Perancis. Termasuk Mona Lisa karya Leonardo da Vinci dan Liberty Leading the People karya Eugene de la Croix. Jumlah pengunjung yang mengunjungi museum setiap tahunnya biasanya lebih dari 7 juta orang. Pada tahun 2022, La Vrie menerima 7,8 juta pengunjung. 3. Persimpangan Shibuya, Tokyo, Jepang Di persimpangan Shibuya di Tokyo, Jepang, sebanyak 2.500 orang menyebrang jalan setiap kali lampu berganti. Karena aksesnya ke toko-toko terkenal dan gambar-gambar India di sekitarnya, membuat banyak pengunjung lokal maupun mancanegara mendatangi tempat ini. Salah satu situs web Jepang bahkan menyebut penyebrangan Shibuya sebagai salah satu ikon utama Tokyo. 2. Kereta Api, India Jumlah penduduk India saat ini mencapai 1,4 miliar jiwa. Tidak heran jika transportasi umum seperti kereta selalu penuh susak penumpang. Dimulai dari ruang tunggu, peron, hingga saat akan naik kereta pun, stasiun kereta api di India selalu penuh susak dengan penumpang. 1. Santa Cruz del Islote, Colombia Penduduk Santa Cruz del Islote di Colombia tahu bahwa bahkan sebuah pulau pun bisa penuh susak. Pulau ini dikatakan sebagai tempat terpadat di dunia yang merupakan salah satu alasan menarik begitu banyak wisatawan menurut The New York Times. Banyak orang dari luar pulau yang datang ke tempat ini karena penasaran dan ingin merasakan bagaimana rasanya 1.200 orang tinggal di sebidang tanah 200 x 120 meter. Pulau kecil ini sebagian merupakan daratan buatan, dibangun oleh nelayan setempat yang menggunakan karang, puing-puing, batu, dan bahan lainnya untuk membangun daratan saat air surut. Menurut legenda, para pemukim tertarik ke pulau itu tidak hanya karena banyaknya ikan, tetapi juga karena tidak ada nyamuk yang hidup di tempat ini. Terima kasih telah menonton!